Intro Halo apa kabar Umirsa? Jumpa lagi dalam tanya informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Anissa Aulia. Intro Ujungan sekolah mendengar atas ke Udesa gali informasi perihal prodi dan jalur penerimaan mahasiswa baru. Intro Sharing session Direkturat BPS Udesa, Deep Talk membangun relasi yang sehat. Dan Umirsa edilah informasi selengkapnya. Intro Universitas Negeri Surabaya kembali menerima kunjungan studi kenal alam dan lingkungan dari sekolah mendengar atas. Kali ini 70 siswa kelas 11 dari Madrasah Aliyah Tarbiatul Islam Sokotuban mengunjungi Unesa untuk mengenal lebih dekat jalur masuk perguruan tinggi, fakultas, dan program studi yang ada di Unesa. Dalam rangka studi kenal alam dan lingkungan, MA Tarbiatul Islam Sokotuban lakukan kunjuan ke Unesa pada 6 Maret 2024. Bertempat di auditorium ID8 Visipol Kampus Ketintang. Kegiatan ini menjadi sarana gali informasi seputar kampus Unesa. Staff Direkturat Humas dan Informasi Publik Galuh Gita Indra Jayani SIKOM MA memberikan paparan langsung mengenai selayang pandang Unesa sekaligus mengenalkan dan menggambarkan kehidupan aktivitas di kampus Unesa. Harapan terbesar kami dari Madrasah untuk anak-anak tergugah hatinya untuk meneruskan di perguruan tinggi. Untuk bagian daripada cita-cita kami untuk selalu menuntun anak-anak terus dan terus melanjutkan sebuah pendidikan. Para siswa antusias mengikuti studi kenal alam dan lingkungan Unesa. Hal ini dirasakan ketika sesi tanya-jawab, banyak peserta yang mengajukan pertanyaan terkait penerimaan mahasiswa lintas jurusan, serta gambaran aktivitas perkuliahan di Unesa. Harapannya, para siswa bisa menentukan dan mendapatkan gambaran untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, serta mempersiapkan diri mulai dari segi nilai, portfolio, serta alur pendaftaran mahasiswa baru yang ada di Unesa. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Zulfail Yahya melaporkan. Institut Agama Islam Negeri Kudus atau IIN Kudus, lakukan benchmarking ke Direkturat Pengembangan Media, KC Media by Unesa, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan studio TV, Fakultas Da'wah dan Komunikasi Islam. Kunjungan ini dimimpin langsung oleh dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Islam, beserta jajaran dan mahasiswa kru broadcasting. Terima kasih. dan konten yang dikerjakan oleh 21 kru yang berada di dalamnya. Dalam kunjungan benchmarking, Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus, Dr. Hajar Siti Malaiha Dewi Esos MSI, bersama dengan 12 peserta benchmarking yang terdiri dari dekanat dan mahasiswa, gali informasi mendetail, merihal bagaimana pengelolaan studio TV yang dilakukan di KC Media by Unesa. Kegiatan pun dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, foto bersama, dan room tour. Kami serombongan dari TV Menara Kampus IAIN Kudus bermaksud untuk belajar mengenai bagaimana tata kelola di KC Media ini karena luar biasa. Kami melihat di berbagai platform dan ini menjadi inspirasi kami untuk hadir di sini dan belajar banyak tentang bagaimana membuat program dan lain-lain. Kegiatan benchmarking IAIN Kudus ke Direkturat Pengembangan Media, KC Media by Unesa menjadi langkah awal sinergi berikutnya antara kedua lembaga. Harapannya ada bentuk kerjasama nyata yang terjalin dengan hasil yang maksimal. Dari Surabaya, Tia Eser dan Livia Rahma melaporkan. Unesa gelar festival durian bertajuk durian tolak balak kampus Unesa. Kegiatan ini menjadi ajang memamerkan berbagai varian durian di Jawa Timur sekaligus memanjakan penikmat durian khususnya Sivitas Akademika Unesa. Sebagai sarana memperkenalkan berbagai varian durian di Jawa Timur, Unesa menggelar festival durian bertajuk Durian Tolak Balak Kampus Unesa. Bertempat di Sentra Bisnis Unesa Lidahwetan. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 4 hingga 9 Maret 2024. Durian Tolak Balak Kampus Unesa dimaknai sebagai ikhtiar Unesa untuk dapat melaksanakan seluruh program kerja selama satu tahun tanpa ada halangan apapun. Ahmad Kauthar, SEMM, Kepala Divisi Pengelolaan Usaha Unesa menyampaikan bahwa kedepannya festival durian akan terus digelar dan dapat menjangkau pasar lebih luas lagi. Baik, mungkin nanti di tahun selanjutnya akan lebih mewah lagi karena kemarin ada beberapa keinginan selain durian, harapannya juga ada acara-acara lain, tidak hanya sekedar durian saja. Jadi itu nanti akan kami kemas dengan acara live musik seperti itu, kemudian jamnya dan persiapan lebih matang akan kami persiapkan di event berikutnya. Siwitas Akademika Unesa antusias menikmati berbagai jenis durian dan menyambut baik langkah Unesa menyelenggarakan festival durian ini. Bagi saya, karena saya salah satu penikmat durian, antusias saja dari kemarin saya serius nungguin di sini, dua kali ini kemarin saya ke sini, kemudian hari ini juga. Jadi saya nggak perlu jauh-jauh hunting durian cukup di sini sambil tetap bisa di kampus juga bisa menikmati durian. Harapannya ke depan mungkin lebih besar lagi, lebih semarak lagi sehingga menarik masyarakat yang kebetulan ini tempatnya kan ini di pinggir jalan ya, jalur utama ini ya, jadi lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk datang dan ikut meramaikan. Festival durian diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan silatu rahmi, khususnya bagi para penikmat durian di Unesa, serta memperarat hubungan antara Unesa dengan masyarakat, khususnya para UMKM. Dari Surabaya, Mufti Al-Farowi dan Tambang Waskito, melaporkan. Meraknya kasus kekerasan seksual serta tingginya korban kesehatan mental di lingkungan kampus menginisiasi Direktorat PPIS lakukan sharing season bertajuk The Talk Menjalin Relasi Yang Sehat. Bersama mahasiswa FBS Unesa, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan penguatan kesehatan mental dan upaya edukasi anti kekerasan seksual sifitas akademika. Sepekan sudah, sharing session Direktorat PPIS bertajuk Deep Talk Menjalin Relasi Yang Sehat berlangsung. Dengan menyasar seluruh prodi di FPS Unesa, agenda ini menjadi upaya untuk menginformasikan kepada sifitas bahwa Unesa menyediakan ruang untuk konsultasi, berbagi perasaan, dan kondisi yang mereka alami selama menjalani aktivitas akademik di Unesa. Salah satu pembicara, Iman Pasu Marganda Hadi Artopurba SHMH, menilai isu terkait relasi menjadi perhatian utama yang harus disosialisasikan. Hal ini disebabkan sebagian besar perilaku kekerasan seksual terjadi akibat relasi yang kurang sehat, sedangkan faktor utama timbulnya relasi yang tidak sehat adalah kesepian. Melihat respon mereka, ini sore hari, tapi respon mereka terhadap isu ini baik ya. Karena memang mereka struggle dengan relasi, dan mereka sudah menyadari itu juga sebenarnya. Karena itu yang kami dengarkan juga dari rekan-rekan yang berjuang dengan dirinya, termasuk yang mengalami isu mental health, demikian juga kekerasan seksual. Memang mereka struggle dengan relasi mereka. Tadi seperti saya sampaikan di dalam, relasi yang sehat itu kan memang relasi yang didasari oleh saling percaya, trust, terus kemudian ada kejujuran di situ, ada respect di sana, terus kemudian ada komunikasi yang terbuka. Jadi relasi yang seperti itulah andanya dibangun oleh anak-anak kita. Bahwa ketika mereka punya sahabat, teman, pacar, atau apapun sebutan mereka, mereka harus pastikan bahwa mereka aman di situ, terus dalam relasi itu mereka bisa jujur, bisa terbuka, ada rasa hormat satu sama lain, dan mereka punya tujuan kenapa bersahabat. Di era digital saat ini, tren kekerasan seksual di sosial media semakin meningkat, sehingga muncul istilah digital sex abuse, mulai dari komentar berbau porno, pelecehan seksual secara verbal, hingga eksploitasi konten seksual. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman dan peningkatan budaya literasi digital, serta bijak dalam bermain sosial media. Tapi ya itulah fakta yang harus kita hadapi, kita harus berbesar hati mulit fakta itu. Dan itu diawali oleh relasi yang tidak sehat, orang yang kesepian, orang yang tidak punya teman, mereka di kamar, akhirnya mereka punya relasi virtual, mereka rasa aman dan nyaman. Padahal itu kenyamanan palsu begitu, tapi kemudian ketika mereka percaya dengan seseorang, lalu dia di eksploitasi secara seksual dan dia menjadi korban. Itu realita pahit yang sudah kita lihat saat ini, melalui anak-anak kita yang melapor kepada kita. Kedepan, tidak hanya menggelar deep talk di Fakultas Bahasa dan Seni, Direkturat PPIS akan bekerja sama dengan berbagai pihak agar bisa menjangkau seluruh mahasiswa di UNESA. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitri Antawahyu melaporkan. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui citizen journalism ke email redaksi.udesa.ac.id Dan untuk memutahirkan informasi sekitar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share video ini. Saya Adisa Aulia, tetap sehat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!